Intro Dengan keberagaman suku yang dimiliki tanah Indonesia, maka semakin beragam pula keunikan yang mereka miliki. Termasuk senjata khas yang mereka pakai secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Intro Bagi bangsa Flores, parang adalah bagian keseharian yang tidak terpisahkan. Baik laki-laki ataupun perempuan, sebilah parang seakan menjadi bagian penting yang selalu harus dibawa. Seperti telepon seluler bagi masyarakat perkotaan. Intro Sebagai proses awalnya, besi akan dipanaskan terlebih dahulu, sampai benar-benar menyala berwarna kemerahan. Setelah mendapatkan suhu panas yang cukup, besi siap untuk ditempa hingga menjadi tipis. Kemudian dapat dibentuk sesuai keinginan. Namun dalam tahap ini, suhu besi harus tetap panas, agar tekstur besi mudah dibentuk. Namun ada hal lain yang membuat saya benar-benar tertarik. Nah satu yang unik ya di Manubura ini kalau menurut saya, landasan untuk pukulnya ini, ini dari Meriam. Dan kalau misalnya ditanya, jawabannya pada nggak tentu. Ada yang bilang dari zaman Jepang, dari zaman Belanda. Pokoknya intinya, sudah puluhan tahun, semuanya pada perang meriam ini. Dan masing-masing rumah di sini pada punya, satu-satu. Setelah sebatang besi sudah terbentuk menjadi sebilah parang, sebagai pelengkap lainnya adalah bagian ganggang yang berfungsi sebagai pegangan. Proses berikutnya untuk membuat menjadi halus dan tajam, adalah dengan cara digerinda. Dan inilah proses terakhir, yaitu dengan cara disepuh. Di mana parang benar-benar dibakar, sampai berwarna merah menyala, lalu dimasukkan ke dalam air. Ini katanya proses sepuh. Tapi kalau menurut saya sih, perpindahan dari yang betul-betul dijadikan panas ke dingin, dia jadi kaku ya. Tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa lembek-lembek lagi, jadi parangnya betul-betul keras. Kenapa gerbong pisang? Ya itu maksudnya biar dia betul-betul lurus posisinya. Oke om. Ya. Mungkin buat sebagian orang ya senjata khas daerah tertentu itu biasa aja. Tapi buat saya ini luar biasa. Kenapa? Ini adalah hal yang memang mereka tahu. Mereka kuasai dari zaman dulu sudah turun temurun sampai sekarang masih dilakukan. Dan luar biasanya perekonomian mereka fully support hanya di support dari ini. Ini jadi proses menugalnya ini harus kerjasama antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Jadi bapak di depan itu bagian menugal atau melubang-lubangi. Nah ibu-ibunya di belakang untuk bagian menaruh bibit. Besok di jam yang sama jam 2 siang waktunya bertual. Sekarang saya mau panen hasil kebun. Jadi memang kalau di sini sistemnya itu ladangnya berpindah. Yang satunya lagi di Bukalahan. Yang ini kita panen untuk nantinya bisa di Bukalahan lagi. Nah ini dia pasar Serikin yaitu pasar yang berada di Malaysia tapi juga berbatasan dengan Indonesia. Macem-macem yang tadi saya katakan karena di sini pakaiannya kemansai. Dicarinya udang dapatnya ikan. Macem-macem di sini ada ikan, ada kepiting, ada udangnya banyak tuh. Inilah hajat berajol. Atau syukuran yang biasa dilakukan sama masyarakat kalau lagi masak tanah. Supaya tanahnya nanti akan subur dan juga panen yang akan datang akan melipat. Terima kasih telah menonton!